Surah Al-A'la Ini termasuk surah yang istimewa Kenapa? Karena insya Allah banyak yang kaum muslimin yang menghafalnya Dan ini termasuk surah yang sering dibaca oleh para imam Apalagi di hari Jum'at dan juga hari A'in Baik idul fitru maupun idul ataha Dan banyak dari ini yang menyebutkan tentang keutamaan surah ini Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat Bahwa Nabi SAW menciptai surah Al-A'la Kata Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu Kana Rasulullah SAW dihidbu hadis surah Sambihis marabbikal a'la Hadis Muhammad tapi salatnya lemah ya Bahwa Rasulullah SAW menciptai surah ini Yaitu surah Al-A'la Sambihis marabbikal a'la Kemudian Di antara keutamaan surah Al-A'la Adalah Nabi SAW menjadikannya sebagai surah Yang sering dibaca oleh beliau Tadi kita sudah sebutkan di salat Jum'at Salat A'in Termasuk juga di salat Witi Salat Witi Berdasarkan hadis dari Urbaya bin Ka'am radiyallahu anhu Dia berkata Ini kata Dari Urbaya bin Ka'am radiyallahu anhu Kata Rasulullah SAW Di antara kebiasaan bulia orang ala Ketika salat Witi Di lokat pertama membaca Sambihis marabbikal a'la Kemudian di lokat kedua Membaca surah Al-Kafirun Dan di lokat yang ketiga membaca surah Al-Ikhlas Kuhuallahu ahadu Iya Dan kita tahu Salat Witi Itu termasuk Salat Yang istimewa Termasuk salat sunnah yang kuliah Bahkan Ada sebagian ulama Yang berpendapat Salat Witi itu wajib Iya ada Namun Yang benarnya Bukan wajib Meninggalkan salat Rawatib Salat sunnah Rawatib Iya Tapi Untuk Witi tetap boleh bekerjakan Walaupun sedang Safar Makanya kata Yang berpendapatkan salat Witi itu wajib Yang berpendapatkan salat Witi itu wajib Orang yang tidak baik Bahkan tidak pantas Apa Diterima Persaksiannya Jadi kalau dia jadi saksi Dan diketahui Ini orang Tidak pernah salat Witi Tidak pernah Diterima Persaksiannya Itu kata Allah Dan juga Ini menunjukkan Apa Apa Kemulianya Salat Witi ini Sehingga Adi berpendapat wajib Walaupun Yang terkuat Ini hanya Sebatas Senah Muakka Nah Adi berpendapat 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 Terima kasih.